Terima kasih di Short Life J-Pop dengan gue Bobo Cool dan juga... Honeybeard! Honeybeard ya. Oke dan tadilah Tokyo Jehen. Dan ngomong-ngomongin soal Tokyo Jehen nih ya. Katanya Honeybeard ini juga memang... Dulu covernya lebih ke Honeybeard. Eh Honeybeard lagi. Honeybeard cover Honeybeard. Ya kali ya kan. Lebih ke Tokyo Jehen kalau ke Jepangannya. Betul tuh ya? Sampai sekarang masih dong? Masih. Masih lah. Nah masih tau lah ya sejarah-sejarahnya. Dikit. Sampai gak tau. Bahaya deh. Kita akan ngobrol-ngobrol soal Tokyo Jehen juga nih ya kan. Kita akan ngobrol-ngobrolin seputar Tokyo Jehen juga nih. Nah oke. Kalau ngomongin soal Tokyo Jehen tadi di MV sebelumnya itu adalah formasi pertama. Kelihatan lah ya jadulnya lah ya. Nah yang di mana Tokyo Jehen ini dulu katanya dibentuk oleh sang vokalis. Betul sekali ibu? Betul sekali. Yang bernama? Shina Ringo. Oh Shina Ringo. Oh Ringo Shina. Ringo Shina. Terus gak pake apa gitu? Apa tuh? Maksudnya Ringo itu maksudnya Apple. Oh Ringo kan Apple ya? Iya dia fresh itu maksudnya. Itu bukan nama asli ya tapi ya? Bukan. Oh bukan. Nama panggung ya kalau gitu ya? Nama panggung sih. Nama panggung. Kayaknya gue tuh dia tuh kalau ditelepon langsung pergi. Ringo. Oh my God. Baiklah. Mantap. Kan kalau kita anak-anak-anak kerewon Teng go kan? Oh iya. Teng kita langsung cabut ulang. Kalau dia ditelepon dulu baru cabut. Oke. Gak lucu. Nah kalau bisa ini ya si Shina Ringo akhirnya kan dia mengajak sang basisnya sekaligus produsernya dulu nih. Seiji Kamada ya kalau gak salah ya. Kameda. Kameda. Oh oke. Gak boleh salah. Keren-keren. Lebih paham. Karena dia panggilnya Kameda gitu. Oh Kameda. Oh jadi dia udah tua ya. Gak mungkin Demeda ya kan. Oke. Dari situ lagi sendirinya apa yang kalian tau tuh? Abis itu kan dia mengajak siapa lagi? Shina Ringo tuh dulu startnya solo dia. Solo? Oh dia solo-in saya sebelumnya ya. Diva. Diva. Oke. Terus dia pada satu titik pengen nge-band. Pengen nge-band yang diajak pertama ya produsernya. Basis. Jadi basis. Terus dia ngajak lagi Hatta. Drum. Emang session drummernya. Terus ngajak si HZM. Oh HZM. HZM. Itu unik si keyboardis. Sama terakhir ngajak Mikio Hirama. Si gitaris dengan rambut badai. Gitaris cantik. Gitaris rambut cantik. Gitaris cowok? Cowok. Cowok tapi sayangnya cowok. Jadi kalo ditanya sih. Cuma pake sampo. Oh iya. Eh tapi mukanya cantik juga sih. Cantik juga. Oh biasa lah ce-Jepangan gitu. Iya. Entah gak bisa bedain cowok-cewek. Iya itu dia gawat. Nah dari situ siapa lagi tuh yang ada di dalam grup itu bro? Yang lo tau? Itu formasi pertama itu semua. Oh itu formasi pertama ya. Oke. Terus ada gitarisnya juga mungkin ya. Si selain si HZM. Iya tadi itu sih. Oh si HZM sendiri aja ya. Keyboard. HZM itu keyboardnya. Si Mikio gitaris. Itu tahun 2004 ya. Itu 2004 nih. Oh mereka terbentuk 2004 itu ya. Betul-betul. Genre musiknya tuh apa sih kalo bisa dibilang awal-awal. Disebutnya apa sih nih si Tokyo Jihen ini. Jazz kah? Fusion. 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 Semua sih disikat sama dia. Campur. Campur sih. Campur sari gitu. Waduh ramah. Kalau dari progression chordnya sih dia jazz ya. Jazz ya. Tapi dari sound-sound kilihatnya dia nyampur-nyampur unsur rock. Lebih rock ya. Lebih rock gitu loh. Tapi sebenarnya progression chordnya gak rock sama sekali gak rock gitu. Dan disitulah kalian jatuh cinta ya. Wah ini asik nih untuk di covernya. Ini juga. Selengian gitu loh. Selengian. Suka-suka. Suka-suka. Suka-suka mereka tapi enak aja gitu. Enak. Ada yang kayak gitu ya. Suka-suka aja tapi enak gitu kan ya. Aduh susah juga nih. Oke. Dan kita mau ngebahas lagi tentang Tokyo Jihen lagi bersama Honeybeat juga pastinya ya. Nah kalau ngomongin katanya sih ya. Katanya tadi ngobrol-ngobrol katanya mereka tuh ada formasi kedua. Wah tuh kenapa tuh ada formasi kedua tuh. Kenapa tuh. Boleh diceritakan bapak-bapak ibu-ibu yang ada disini. Oh. Biasalah kalau. Bosen. Anak Ben gitu. Anak Ben gitu. Biasanya kalau macem-macem lah. Alasannya kalau ada mungkin gak cocok kreatif atau gak cocok personal. Musiknya. Pola kerja macem-macem lah. Tapi kalau ini specifically gue gak tau kenapa sih. Tapi yang jelas keyboardis sama gitarisnya cabut. Si HZM itu ya. Si HZM. Cabut ke? Cabut ke Solo. Oh iya. Jumbekasih. Oh iya bener-bener. Kerenin gue dia ke Solo. Solo. Itu beda. Beda acara bom. Beda acara bom. Oke. Ya HZM pergi solo sih. Pergi solo karir. Dia. Laku tuh. Hah? Laku solo. Dia eksperimental sih keyboard. Ya eksperimental. Jadi ya enggak. Dia instrumen-instrumen doang gitu atau gimana sih dia solonya? Ya keyboard instrumen. Oh keyboard instrumen aja gitu. Oh kayak si itu ya. Siapa sih yang terkenal dari Jepang? Oke saya lupa. Iya bener. Iya iya iya. Kita taunya itu doang. Kalau HZM sih bikin trio ya. Trio jazz ya. Trio jazz. Oke kiranya bikin trio kek-kek. Gak. Gak. Nah dari situ abis HZM keluar ya kan. Juga akhirnya si Hirama ya. Si itu keluar juga ya kan. Dan juga akhirnya Izawa Keitaro masuk pada keyboard. Teman lama si HZM. Itu diajakinnya dari HZM. Lu keluar tapi tanggung jawab dong. Gitu. Gimana sih ceritanya? Direkomend. Oh direkomendasikan. Makanya gue cabut nih. Lu ambil dia aja gitu kan. Gitu kan gitu kali ya. Oh bisa gitu ya. Dan juga dari Yosuke. Nagaoka pada gitar. Dan pada awalnya dia menolak ya. Untuk bergabung dengan Tokyo Jiren. Tapi pada akhirnya tetap bergabung dengan format inilah. Akhirnya bertahan dari sampai sekarang ya. Oh itu akhirnya orangnya baru-baru ya. Nagaoka itu biasa. Sebutnya apa namanya? Ukigumo. Ukigumo nama stage namanya. Ukigumo. Oh. Oh. Gumoan ya orangnya. Oh. Enggak. Uki. Uki. Kayaknya namanya bukan cowong Uki. Iya beda. Nanti banyak bisa. Sama sih. Sebenarnya. Kayaknya bukan dicari berdasarkan permainan. Dia berdasarkan rambut kayaknya. Soalnya diganti yang sama juga gitu. Rambutnya indah gitu. Indah gitu. Tetap ya. Syarat utama. Rambutnya harus indah. Aduh. Tapi. Tapi kelihatannya dari Honeybeads sendiri. Ada yang rambutnya paling indah juga ikutan. Oh iya. Seah. Yang bikin tapi kita enggak enggak enggak. Enggak. Drumernya bro. Enggak. Sebelahnya. 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 Wedeh. Cuma pakai sampo ya bro. Cuma pakai sampo. Asik. Hehehe. Oke dah. Sekarang coba kita akan ngobrol-ngobrol masalah personalnya masing-masing deh. Karakteristiknya ya kan kayak gimana nih. Nah ini sekarang adalah yang kita mau bahas adalah formasi tetapnya sampai sekarang ya. Yang pertama itu ada Shinaringo. Wah ini dia nih. Si bisa dibilang apa ya. Pentolannya ya. Inilah yang membuat. Dia itu diva sebelumnya ya. Si Shinaringo ini atau kayak gimana sih. Sebelumnya sampai sekarang sih masih diva juga. Sampai. Sekarang. 2000 berapa bubarnya. 2015 ya. 2015 ya. 2015 ya. 2014. Sekarang adanya honeybeet. Oh honeybeet. That's right. Terus kalau gitu buat apa kita bahas taknya jika. Oke oke oke. Terus buat apa tuh honeybeet bawahnya. Itu-itu terus ya. Oke. Sekarang lagi karakteristiknya kayak gimana sih. Dia periangkah. Dia kayak gimana gitu sih. Ringo. Eh Ringo Ameh lagi. Si siapa namanya. Shinaringo. Shinaringo ini. Gimana ya. Jadi dia tuh. Dia dari kecil gak sih. Wow ya. Dia literaturnya banyak banget sih. Jadi dia jazz dengerin. Dia klasik dengerin. Bukan cuma dengerin. Mainin juga gitu. Iya. Alat musik dia juga bisa. Iya sih alat musik. Main segala macem ya. Dia emang sih jeniusnya di musik lah ya. Bisa dibilang ya. Nulis lagu juga. Nulis lagu juga. Ada penuh. Dia pernah nulis lagu tapi. Untuk artis siapa gitu ya. Ada. Ada. Beberapa kali. Buat band lain. Buat Idol udah pernah ya kayaknya. Buat Idol. Buat Idol juga. Kalau gitu. Kalau boleh ngomongin umurnya. Umurnya dia berapa sih sekitarnya. Dia lahiran 7-7 atau 7-8 gitu. 7-7. Udah tante. Tante. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Kita langsung aja masuk ke personal berikutnya. Ada Seiji Kameda. Waduh. Wah ini dia nih produsernya ya. Si bapak. Yang dulu kan ya. Bener banget. Keliatan banget om-omnya. Kaca matanya kenapa begitu sih. Kaca matanya kenapa sama seperti saya. Berarti. Iya kan. Saya juga om-om. Kalau kayak gitu. Aduh. Dia kalau gitu karakternya gimana tuh dia nih ya. Begitulah ya. Karakternya om-om. Om-om. Seperti itulah ya. Terus kita masuk lagi ada drum nih. Toshiki Hatta. Iya kan. Ada lagi fotonya. Toshiki Hatta. Iya. Gak pakai bung ya. Gue enggak dong. Iya. Oh tidak ada. Kasian banget. Hatta gak ada fotonya. Hatta ada fotonya. Oh ada. Kalau Hatta ini fungsinya. Eh fungsinya. Karakterisinya apa nih. Wah ini dia nih ya. Sama juga sih orang Jepang banget sih. Iya. Ini lagi orang Jepang. Gimana dos? Main drumnya liar sih. Oh dia lebih wild banget ya. Main drumnya. Main drumnya liar tapi terkontrol. Terkontrol. Luar biasa. Kan banyak nih drummer-drumer kayak nyantai gitu. Tapi mainnya drrrr gitu. Tapi kayak santai aja gitu. Kalau dia apa? Bener-bener ekspresif banget ya. Wah gila-gila. Iya sih kelihatan dari mukanya sih. Orang. Oke. Lanjut. Karakter seranjut. Ehm. Sebat tuh kan jadinya. Keyboard. Nah kalau ini Om Ganteng. Om Ganteng. Om Ganteng. Penggantinya HCM ya. Cowok baik-baik. Kalau HZM kan karakternya dia. Tapi HZM juga ganteng. Iya sih. Iya sih. Tapi dia lebih bandel. Lebih cowok. Kalau ini lebih kalem ya. Alem. Alem. Permainannya juga lebih nge-jazz. Kalau si. Asik-asik. Masuk ke lead gitar. Uki Gumo. Waduh. Uki. Waduh. Ini udah potong rambut. Ini udah potong rambut. Dulunya apa emang dia? Lu segini. Panjang ya? Panjang ya? Iya bener. Dia tau kalau panjangin rambut. Kalau nggak pintar ituannya banyak utuh. Bersarang. Bener. Hanya dia potong rambut aja. Aya-aya. Iya harus kayak gitu. Oke. Nah dari 5 personer karakter yang paling kuat menurut kalian siapa sih? Gue sih udah bisa jawab. Siapa lagi ditabukan? Iya. Si Narigo. Iya lah. Eh betul nggak sih? Iya lah. Iya lah. Karena dia yang buat juga. Dia yang itu walaupun ada produsernya tetep aja lu. Iya. Takut sama gue kan. Misalnya front man-nya kan emang dia. Front woman. Front woman. Front woman. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin soal Tokyo Jihei nih. Dari 2004 sampai 2014. Sudah 10 tahun dia. Berada gitu kan. Kira-kira apa sih lagu yang paling populer gitu? Killer Tune. Paling populer ya? Banyak Killer Tune. Banyak Killer Tune. Killer Tune tuh pernah dapet award sih. Killer Tune. Itu paling penghargaan paling tingginya dia ya? Iya. Iya. Catchy sih ya. Itu lagu pertama Tokyo Jihei yang gue denger tuh. Dan langsung kayak. Fall in love gitu. Iya yang pertama. Gue yang kasih denger. Gue kasih. Abis Killer Tune terus siapa lagi? Tadi ada di puter. Oscar. Oscar. Oh. Sonan. Sonan juga termasuk enak tuh ya. Kayanya sering di cover sih. Kalau Maruna Uchi itu lagu sinaring gue. Iya. Maruna Uchi, Tokyo Jihei di cover itu. Maruna Uchi, Tokyo Jihei. Tapi kalau dari kalian sendiri ya. Honeybeat sendiri yang paling kalian suka. Jika ketika bawain lagu Tokyo Jihei itu apa sih? Yang mana judulnya? Yang tadi dong. Barusan yang kita bawa. Killer Tune. Nodoteki Sampunkan. Nodoteki Sampunkan. Kita sebutnya. Sampunkan. Gitu bukan. Kita sebutnya apa? Lagu terenak sedunia ya? Lagu terenak sedunia kalau kita bilang. Iya sih emang enak juga sih. Pasti dibandingin. Iya juga. Gue juga goyang goyang palanya kan. Padahal belum dengerin. Apa namanya Tokyo Jihen banget. Gitu kan. Nah kalau ngomongin soal Honeybeat nih ya kan. Wah sudah sering banget perform di mana-mana gitu kan. Pokoknya Tokyo Jihen juga nih. Gimana kalau kita nontonin aja video performnya? Setuju? Setuju. Langsung aja. Ini dia Honeybeat yang lagi mau perform. Videonya. Check this out. nadal. 7 ち applications 8 9 6 7 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton